Momen Long Weekend dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya dengan menggunakan transportasi masal, komputer line. Di stasiun Manggarai, rombongan penumpang lalu lalang berpergian ketujuan masing-masing. Jika biasanya pada hari kerja stasiun ini melayani sekitar 800 ribu penumpang, di hari Jumat ini suasana stasiun kereta terpantau cukup lengang. Jika biasanya penumpang berebut untuk naik kereta, hari ini penumpang cukup tertib dan tidak terlalu berebut untuk berpergian. Aku kebetulan dari Pasar Minggu, terus mau pergi sama ada, sama mama, mau ke daerah Sudirman. Ini kita cuma di Jakarta aja sih lagi nggak keluar kota. Iya kebetulan memang aku sering naik kereta juga, terus kan kebetulan kereta itu kan lebih mudah ya, lebih praktis, terus sama lebih cepat juga, nggak kena macet. Jadi aku lebih suka menggunakan kereta. Dari Pojong Baru, habis dari Manggarai. Mau silaturahmi, karena mau arah pula. Iya, sampai silaturahmi, saya bawa anak-anak. Sementara di stasiun Gambir, masyarakat, ibu kota, masih antusias liburan keluar kota atau sebatas pulang kampung untuk memanfaatkan libur long weekend. Sejak semalam hingga siang tadi masih banyak warga yang mengantri tiket dan menunggu keberangkatan kereta api ke kota tujuan masing-masing. Seakan tidak mempengaruhi terhadap kenaikan harga, masyarakat tetap berlibur. Masyarakat membeli tiket jauh-jauh hari untuk persiapan momen long weekend kali ini. Tim Liputan, Trans7.